Intro Halo Privy Baby, jumpa lagi bersama saya Dr. Tiffany. Kali ini saya akan membahas cara perawatan kulit kering, berikut penjelasannya. Kulit kering adalah kulit yang kekurangan kelembapan dan produksi sebum, sehingga terlihat bersisik, berkerut, dan bahkan gatal. Kulit kering merupakan kondisi yang umum dan angka kejadiannya mencapai 75%, terutama pada usia tua yaitu 64 tahun ke atas. Orang dengan kulit kering mungkin mengalami minimal satu dari gejala ini. Pertama, terasa kencang, terutama setelah mandi atau berenang. Terasa kasar, gatal, kerutan halus, pecah-pecah, kemerahan, luka yang cukup dalam, hingga berdarah pada kasus yang cukup parah. Kulit muda dan sehat biasanya dapat mempertahankan kelembapan yang cukup. Pada kulit kering, fungsi lapisan pelindung kulit sedikit terganggu. Beberapa hal ini merupakan penyebab kulit kering. Yang pertama, cuaca. Cuaca yang dingin dengan tingkat kelembapan yang rendah membuat kulit menjadi kering. Yang kedua, penggunaan AC atau air conditioning atau pemanas yang menurunkan kelembapan udara dan membuat kulit menjadi dehidrasi. Yang ketiga, kebiasaan mandi menggunakan air panas dan terlalu lama karena dapat mengganggu lapisan minyak pelindung kulit sehingga kulit menjadi kering. Yang keempat, penggunaan sabun dan deterjen yang kasar. pH normal kulit adalah 4,5 sampai 5,75. Penggunaan sabun atau deterjen membuat pH kulit berubah menjadi basah antara 7 sampai 12, di mana kondisi ini dapat merusak fungsi skin barrier karena dapat meluruhkan minyak serta air dari kulit. Yang kelima, paparan sinar matahari. Sama seperti sumber panas yang lain, matahari membuat kulit menjadi kering. Kemudian, kerusakan dari radiasi sinar UV akan merusak kolagen dan juga elastin yang menyebabkan kerutan, kulit kendur, dan juga kulit kering. Yang keenam, penuaan. Kejadian kulit kering sangat umum diderita oleh orang yang lebih tua karena semakin tua, maka aktivitas kelenjar minyak dan keringat akan semakin berkurang. Yang ketujuh, penyakit penyertal lain seperti kekurangan zinc atau minyak esensial, gangguan ginjal, maupun diabetes. Yang kedelapan, penggunaan skincare yang mengurangi atau menghilangkan minyak kulit seperti asam salisilat maupun menzoil peroxide. Berikut tips pencegahan dan perawatan bagi yang memiliki kulit kering. Pertama, konsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, hindari mandi yang terlalu lama dan menggunakan air panas. Yang ketiga, gunakan produk skincare yang ringan dan tidak berpengharu. Yang keempat, gunakan moisturizer saat kulit masih lembab, minimal 1 kali sehari dan dapat diulang jika diperlukan. Dan gunakan ceramide apabila diperlukan. Yang kelima, ketika kulit bersisik, disarankan untuk menggunakan krem bersifat kreatolitik seperti moisturizer berbahan dasar urea, asam salisilat, asam laktat, dan asam glikolat. Yang keenam, hindari sumber panas seperti berada di depan sumber api yang terlalu lama. Yang ketujuh, gunakan humi di fire untuk menambah kelembapan di udara. Sekian penjelasan seputar kulit kering. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!